Hai kembali lagi di V2Movie Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul I am Vengeance Yang rilis pada tahun 2018 Film ini sendiri menceritakan seorang mantan pasukan khusus yang telah lama menghilang Kini kembali muncul untuk membalas dendam kematian sahabatnya yang dibunuh dengan sadis Oke daripada penasaran langsung saja kita masuk ke dalam alur filmnya Film diawali dengan memperlihatkan seorang tentara bernama Danny Mason Yang tengah dikejar oleh sekelompok orang bertopeng Terlihat Danny pun terus berusaha kabur dari mereka Tapi sayangnya Danny berhasil tertangkap oleh salah satu dari mereka Yang dimana mereka diketuai oleh mantan pasukan militer bernama Hatcher Lalu Hatcher pun mengatakan kenapa Danny tidak kembali saja dan menjaga sikapnya Akan tetapi Danny malah berusaha melawan sehingga Hatcher pun langsung menghajar Danny Di saat bersamaan ketiga orang bertopeng itu melepas topeng mereka Dan diketahui jika mereka juga mantan pasukan militer yang bernama Barnes Marshall dan Lambert yang merupakan anak buah Hatcher Kemudian mereka pun membawa Danny ke markas mereka untuk diinterogasi Di tempat lain terlihat seorang pria bertopeng bernama John Yang tengah menghabisi sekelompok mafia seorang diri Dan menyelamatkan seorang gadis yang disekap oleh para mafia itu Yang dimana John sendiri adalah mantan pasukan khusus berjuluk mesin perang Yang sudah lama menghilang Kembali kepada Danny yang tampak disisa oleh Hatcher dan anak buahnya Di sini Hatcher pun bercerita bahwa dulu dia pernah bekerja sama dengan ayah Danny saat masih menjadi tentara Namun Hatcher saat ini telah menghabisi ayah Danny karena berusaha menyelidiki bisnis narkoba yang Hatcher jalani sekarang Sementara ibu Danny tewas lantaran berada di tempat dan waktu yang salah Lalu Hatcher pun mengancam akan menghabisi Danny seperti kedua orang tuanya Jika Danny tidak mau mengatakan siapa yang memerintahkannya untuk menyelidiki bisnis narkoba yang Hatcher jalani Akan tetapi Danny tetap tutup mulut sehingga Hatcher pun langsung menghabisi Danny saat itu juga Di tempat lain John mendapat pesan suara dari ayah Danny sebelum ayah Danny meninggal Yang mengatakan bahwa dia dan Danny tengah menyelidiki hal penting dan sangat membutuhkan bantuan John Sebelum ayah Danny melanjutkan perkataannya tiba-tiba pesan itu mati begitu saja Dimana hal itu membuat John curiga telah terjadi hal buruk kepada keluarga Danny Tanpa berpikir panjang John langsung bertolak ke kediaman Danny yang berada di kota kecil bernama Devotion Karena Danny dan keluarganya adalah sahabat baik John yang sudah seperti keluarga sendiri Setibanya di rumah Danny John pun terkejut melihat garis polisi yang sudah terpasang di sana Lalu John pun membuka pintu rumah Danny menggunakan kunci ajaib dan langsung terlihat banyak noda darah di dalam rumah Danny Kemudian John pun menghubungi kantor polisi yang ada di sana untuk mencari informasi apa yang terjadi kepada Danny dan keluarganya Setelah mendapat informasi John pun tampak sudah berada di rumah sakit dan tengah melihat mayat Danny sebelum diotopsi Disini seorang dokter memberitahu John bahwa Danny tewas akibat ditikam di leher bagian belakang Dan menurut informasi yang si dokter terima mayat Danny ditemukan di pinggir kota oleh tentara yang tidak sengaja lewat ke sana Yang dimana tentara itu tak lain adalah Hatcher Setelah itu John pun mengunjungi makam kedua orang tua Danny dan berjanji akan menumpas pelaku yang menghabisi mereka Tanpa disadari oleh John dia tengah diawasi oleh seorang pria bernama Frost Setelah itu John pun pergi ke gudang milik ayah Danny Disini John menemukan rekaman milik ayah Danny yang mengatakan bahwa Danny dan ayahnya tengah ditugaskan untuk menyelidiki Hatcher dan timnya Yang sedang menjalani bisnis narkoba setelah melakukan tugas di Afganistan Di malam hari John pun mendatangi satu-satunya bar yang ada di kota itu Dan dengan lantang John mengatakan kepada semua orang jika dia tengah mencari orang yang menghabisi Danny beserta keluarganya Mendengar hal ini si pemilik bar pun meminta John untuk segera pergi karena tidak akan ada seorang pun yang mau membantu John Di sisi lain Lambert yang juga sedang berada di bar itu segera memberitahu Marshall dan Hatcher bahwa ada orang baru yang datang untuk mencari pembunuh Danny Sementara itu seorang pengunjung yang bernama Rose mengaku mengenal Danny sekeluarga dan mengundang John untuk datang ke kafenya Sebelum pergi dari bar John mengatakan kepada semua orang kalau dia akan tetap tinggal di kota ini sampai menemukan orang yang menghabisi Danny Dan jika ada yang keberatan bisa segera menemui John di luar bar Setelah berada di luar bar John ditemui oleh Hatcher dan yang lainnya Di sini mereka meminta John untuk meninggalkan kota ini atau John akan mati Akan tetapi John sama sekali tidak takut dengan ancaman mereka dan malah melempar puntung rokok tepat ke dada Lambert Namun tidak terjadi pertarungan di antara mereka karena Hatcher tidak ingin membuat keributan di depan umum Di saat bersamaan Barnes datang menjemput Hatcher dan yang lainnya Lalu Hatcher pun kembali mengingatkan John untuk pergi dari kota ini Setelah Hatcher pergi dari bar itu seorang pegawai bar yang bernama Sandra memberitahu John bahwa dia mengenal Danny dan dia bisa membantu John mencari pembunuh Danny Kemudian Sandra pun membawa John ke rumah pacarnya yang bernama Kate Karena Kate tahu apa yang terjadi kepada Danny Setibanya di rumah Kate John pun langsung bertanya kepada Kate apa yang Kate ketahui tentang Danny Karena Kate tidak mau mengatakan apapun John terpaksa melakukan kekerasan kepada Kate Sehingga Kate pun mengatakan kemungkinan kematian Danny berhubungan dengan bisnis narkoba milik Hatcher Lalu Kate pun menceritakan masa lalunya yang dimana Kate dulunya adalah bandara narkoba terbesar di kota ini Namun Hatcher tiba-tiba datang ke kota ini dan mengambil semua bisnis Kate sehingga Kate menjadi melarat seperti sekarang Jadi Kate pun meminta John untuk tidak mencari masalah dengan Hatcher Karena Hatcher tidak akan segan-segan menghabisi orang yang mencampuri urusannya Mendengar hal ini John pun malah langsung meminta Sandra untuk mengantarnya ke pabrik milik Kate yang sudah dikuasai oleh Hatcher Sesampainya di pabrik yang dikuasai oleh Hatcher John pun memberikan uang kepada Sandra untuk membeli Supaya Sandra bisa masuk ke dalam pabrik sementara John akan menunggu di mobil Tanpa disadari oleh Sandra, John memasang alat penyadap di baju Sandra Setelah berada di dalam pabrik, Lampert pun memberikan ponsel kepada Sandra dan meminta Sandra untuk mencari tahu dimana John tinggal Dan sebagai imbalannya Lampert akan memberikan satu paket narkoboy kepada Sandra Yang dimana semua itu telah didengar oleh John Sementara Sandra yang seorang pecandu terpaksa menyetujuinya demi sepaket barang haram tersebut Di saat Sandra sudah keluar, John pun bertanya apakah tidak ada tindakan dari pihak kepolisian atas pabrik narkoba ini Dan Sandra pun menjawab bahwa kota Devotion adalah kota yang rusak dan kepolisian lokal tidak peduli dengan apa yang terjadi di sini Karena letak kantor polisi juga jaraknya sangat jauh dari kota ini Bahkan para penduduk juga tidak ada yang berani melaporkan pabrik ini karena mereka takut kepada Hatcher Setelah itu, Sandra pun mengantar John pulang ke gudang milik ayah Danny Setelah itu, Sandra pun tampak menggunakan narkoboy di tengah jalan Di saat sedang ngefly, Sandra pun dihubungi oleh Lampert yang menanyakan dimana tempat tinggal John Sehingga dengan panik, Sandra pun terpaksa memberitahu semuanya kepada Lampert karena Sandra tidak ingin terkena masalah Yang dimana semua itu didengar oleh John melalui alat penyadap yang dipasang di baju Sandra Dan John pun langsung menyiapkan semuanya jika dia diserang Kesokan harinya, terlihat anak buah Hatcher datang ke tempat tinggal John untuk menghabisi John Tanpa mereka sadari, John telah menyiapkan sambutan hangat untuk mereka sehingga mereka langsung otw ke neraka Setelah menghabisi mereka, John pun mengambil ponsel mereka dan memfoto mayat mereka Kemudian John mengirimkan foto itu kepada Hatcher untuk menegaskan bahwa dia tidak takut dengan Hatcher Di tempat lain, Hatcher telah melihat foto yang dikirimkan oleh John dan Hatcher pun tidak menyangka Kalau John bisa menghabisi semua anak buahnya dengan mudah Lalu Hatcher pun memerintahkan Barnes untuk mencari tahu siapa John sebenarnya Dan menurut informasi yang sebelumnya Barnes dapat, John adalah mantan pasukan khusus Namun Barnes akan terus mencari informasi tentang John Sementara itu, salah satu anak buah terbaik Hatcher yang bernama Stockwell menemui Ross di kafenya Untuk mencari informasi tentang John Karena sebelumnya Ross mengundang John datang ke kafenya Di saat bersamaan, John datang ke sana dan Stockwell pun langsung pergi begitu saja Setelah menikmati pesanannya, John pun bertanya kepada Ross apakah Ross mengenal keluarga Danny dengan baik Ross pun menjawab bahwa mereka adalah orang baik dan mereka juga sering datang ke kafe milik Ross Lalu John kembali bertanya kenapa Ross masih tinggal di kota yang buruk ini Padahal Ross adalah orang baik dan semua orang baik di kota ini telah pindah Karena ternyata John dulunya pernah tinggal di kota ini sebelum kota ini menjadi seperti sekarang Dan Ross pun menjawab bahwa dia tidak mempunyai uang untuk pindah dari kota ini Karena ayah dan ibunya hanya meninggalkan kafe ini untuk Ross dan adiknya Setelah itu, John pun kembali menemui Sandra Di sini Sandra pun sangat terkejut melihat John yang masih hidup Lalu John kembali memaksa Sandra untuk pergi ke pabrik hatcher Setibanya di pabrik di saat Lambert membuka pintu tiba-tiba John langsung menedongkan pistolnya Sehingga Lambert pun meminta John untuk mengambil apapun yang dia mau dan segera pergi dari pabrik ini Namun John langsung menolaknya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka Setelah berhasil melumpuhkan Lambert, John pun bertanya kenapa hatcher bisa menjadi bandar narkoba seperti sekarang Lalu Lambert pun terpaksa mengatakan semuanya Bahwa di saat mereka ditugaskan menumpas bandar narkoba di Afganistan Mereka menangkap pesawat pribadi yang berisi banyak tumpukan heroin Karena melihat hal ini hatcher memutuskan untuk berhianat dan mengambil heroin itu Lambert juga memberitahu alasan mereka menghabisi Danny sekeluarga Karena Danny mengetahui rencana mereka yang akan menjual narkoba ke Amsterdam Lalu Lambert meminta John untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Sandra dan juga Kate Karena mereka juga mengetahui semuanya Sebelum pergi dari pabrik ini, John mengambil semua uang hasil penjualan narkoba hatcher dan membakar pabrik ini Di tempat lain, Bans kembali memberitahu hatcher bahwa John dulunya adalah pasukan elit yang sempat dianggap sebagai pahlawan Karena mampu menumpas ratusan kelompok pemberontak dalam waktu satu tahun hanya seorang diri Dan karena keberhasilannya itu, John dijuluki mesin perang Akan tetapi, tiba-tiba John menghilang begitu saja Dan sampai sekarang belum ada yang mengetahui alasan John menghilang dan keluar dari kemiliteran Bars juga memberitahu bahwa John pernah bertugas bersama Danny dan kemungkinan John datang ke sini untuk balas dendam atas kematian Danny Di saat bersamaan, Marshall dihubungi oleh Stockwell yang memberitahu kalau John telah membakar pabrik narkoba mereka Dan menghabisi semua orang termasuk Lambert Mendengar hal ini, hatcher pun memerintahkan Stockwell untuk mencari John dan jangan bertindak sendiri Sementara itu, Marshall juga ingin mencari John karena John telah menghabisi saudaranya yaitu Lambert Akan tetapi, hatcher melarangnya karena John pasti akan datang ke rumah mereka Dan mereka harus bersiap untuk menyambut kedatangan John Di tempat lain, John kembali menemui Kate untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Danny Karena sebelumnya Lambert mengatakan kalau Kate juga mengetahui semuanya Awalnya, Kate tidak mau mengatakan apapun Namun setelah John mengancam akan menghabisinya, Kate pun mengatakan kalau Danny mengetahui rencana hatcher yang akan menjual narkobanya ke Amsterdam Lalu, Danny pun memberitahu Sandra jika dia akan melaporkan hatcher kepada atasannya Karena Danny sendiri sangat menyukai Sandra Dan Danny meminta Sandra untuk pergi dari kota ini karena Danny tidak ingin Sandra terkena masalah Akan tetapi, Sandra malah memberitahu rencana Danny kepada Kate Dan menginginkan Kate pergi bersama mereka Namun sayangnya, Kate pun memberitahu semuanya kepada hatcher dengan harapan hatcher mau mengembalikan sedikit bisnisnya Atau memberikan Kate pekerjaan Akan tetapi, hatcher tidak mau memberikan apapun kepada Kate setelah apa yang diberikan oleh Kate Setelah mengetahui kebenaran ini, John pun tidak menghabisi Kate karena Kate merupakan korban kejahatan hatcher Tolong jangan bunuh saya, man Di saat John akan mengeluarkan Sandra yang disekap di bagasi mobil, tiba-tiba John diserang oleh Stockwell Walaupun hatcher sebelumnya memerintahkan Stockwell untuk tidak bertindak sendiri Kemudian John pun berlari ke tempat sepi Namun di saat bersamaan Rose tidak sengaja keluar dari kafenya sehingga Stockwell langsung menyandra Rose Melihat hal itu, John pun segera berusaha untuk menyelamatkan Rose Sebelum menghabisi Stockwell, John pun memaksa Stockwell untuk memberitahu di mana tempat tinggal hatcher Di tempat lain, hatcher mendapat pesan dari John yang bertuliskan kalau John akan datang ke rumah hatcher untuk menghabisi hatcher Melihat hal ini, hatcher pun memberitakan Barts untuk menyiapkan pasukannya Sementara itu, terlihat pihak kepolisian sudah berada di cafe milik Rose termasuk Frost Di sini John meminta Frost untuk menunggu karena John akan menyelesaikan semua ini terlebih dahulu Dan terungkap bahwa Frost sebenarnya adalah mantan atasan John saat masih menjadi pasukan khusus Setelah selesai diobati, John pun bertanya kenapa Sandra tega menjebak Danny Dan Sandra pun mengaku kalau dia sangat menyesal telah melakukan itu kepada Danny Dan Sandra bersedia membantu John untuk membalas kematian Danny Setelah itu, John pun mendatangi rumah hatcher bersama Sandra Di sini John meminta Sandra untuk menghubungi Frost saat John sudah memulai aksinya Lalu John mulai menghabisi satu persatu anak buah hatcher Setelah berhasil menghabisi mereka, John pun langsung berduel dengan Marshall Setelah berkata dengan saya Dengan kemampuan yang dimilikinya, John pun akhirnya berhasil menghabisi Marshall Di sisi lain, terlihat Frost yang baru saja tiba di tempat itu Dan ternyata tujuan John menghubungi Frost adalah untuk meminta bantuannya membersihkan kekacauan ini Supaya nama John tetap bersih Sementara itu, terlihat Hatcher memerintahkan Bunch untuk memancing John datang ke ruangannya Dengan penuh rasa takut, Bunch pun terpaksa melakukan itu Tapi tiba-tiba Akhirnya, John dan Hatcher pun kembali bertemu Di sini Hatcher meminta John untuk bergabung ke dalam timnya Yang tentunya hal ini pun langsung ditolak oleh John Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka Terima kasih telah menonton John tengah terpojok beruntung Frost datang tepat waktu dan langsung menghabisi Hatcher Beberapa waktu kemudian, John terlihat menghadiri acara pemakaman Danny yang sudah selesai diotopsi Di saat bersamaan, Frost juga datang ke sana dan meminta John untuk kembali ke militer Karena John adalah satu-satunya pasukan terbaik yang mereka punya Dan Frost sengaja datang ke kota ini agar bisa bertemu dengan John Karena sebelumnya, Frost mendapat informasi jika John tengah berada di kota ini Di tempat lain, Frost yang baru pulang dari acara pemakaman Danny menemukan tas berisi uang di dalam kafenya Yang dimana uang itu diberikan oleh John supaya Frost dan adiknya bisa pindah dari kota ini Sementara itu, John sendiri terlihat pergi dari kota ini bersama Sandra Untuk kembali berkelana membasmi kejahatan Dan film pun selesai Oke, sekian alur cerita film kali ini Semoga kalian bisa terhibur dan sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax